Siapa yang dicari Yesus siang malam pagi petang Saya, kamu, kita, orang yang berdosa Dosa manusia pertama itu adalah ketidak taatan, ketidak patuhan, ketidak tundukan kepada Allah Tapi semua itu dikerjakan dengan lengkap dan sempurna Sampai Yesus berkata sudah selesai, bahkan sampai kebangkitan yang diadaikan ke solga di curahkan rumus Yesus sampai mati di kayu salib dalam mengerjakan ketidak taatan yang lengkap dan sempurna Ketaatan Kristus menjadi jaminan yang membuktikan perbedaan ketidak taatan Adam Ketika kita lari dan menyatu dengan karya penyelipan pengorbanan kematian Kristus Maka ketika kita dihisapkan bersama dengan dia Dalam kematiannya mati terhadap dosa Dihisapkan menjadi satu dalam kebangkitannya Kita hidup dalam keberadaan yang baru Atau dalam hidup yang baru Saudara dikasih Tuhan Kaitan salib bagi kita adalah Kita akan bertuntas dikadiatkan di Kristus Dan percayalah Setiap kita yang telah mengalami penembusan Kristus Yang telah mengalami penembusan Kristus dari dosa Jaratan Iblis Kuasa maut yang adalah kematian Ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru serapkan di kita Kita dibebaskan dari ketiga hal ini Dan kita pun bisa taat Ketika kita memilih taat kepada Tuhan Tapi jangan lupa ketika seorang lahir baru Dalam kitab surat di hadis dikatakan Benih yang akan dilantik kita itu masih seperti benih yang masih muda Perlu ditumbuhkan Didewasakan Makanya ada orang yang pernah berkata Kita sudah diselamatkan Karena pengorbanannya kita terima Kita diselamatkan Kita semua diselamatkan Kita kerjakan keselamatan dengan takat dan tetap Kita akan selamatkan keselamatan yang sempurna Kita nikmati bersama dengan Kristus diselamatan Pada waktunya Tuhan Sedara Untuk apa keselamatan ketika-tika dunia Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Siapa itu? Sedara dan saya Untuk menembus hidup kita dari dosa Berarti tadinya kita terjual kepada sesuatu yang baik Terjual kepada dosa Terjual kepada jawatan iblis Terjual kepada kematian Kepatian Kepatian adalah bau Atau kematian Karena Kristus yang sangat memulihkan itu Karena itu bagi saudara yang belum menerima dia sebagai Tuhan Jusuf Ini adalah saat yang tepat Kita buka hati kita kepada Tuhan Serahkan hidup kita kepada Tuhan Tuhan sanggup mengampuni dosa kita sebesar Apapun Yang penting kita datang Tuhan mengampuni dosa Punikan bahwa hidupku Dan aku terima engkau menjadi Tuhan Jusuf selamat dalam hidupku Sedara-sedara yang terkasih dalam Tuhan Saya ingin mengadari sesungguhnya Kristus datang Untuk dibentikan kita Saya hiri Kok bahasa hiri dengan satu ujian Anak sekolah bingung Apa yang dicari orang buah Apa yang dicari orang buah Apa yang dicari orang siang malam pagi petang Uang 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 bukan Tuhan Jusuf Siapa yang dicari Jusuf saya Siapa yang dicari Jusuf kamu Siapa yang dicari Jusuf siang malam pagi petang Sayang kamu kita Orang yang berdusa Saudara sekali berini pujian sekolah minggu Saya tidak terharu menyaminkan pujian ini Saya tidak bisa menyaminkannya Jangan kita jujur saudara Apa yang kita cari di tengah-tengah dunia ini Kaki menjadi kepala kepala menjadi kaki Artinya bekerja keras Bekerja keras sedemikian rupa Semua orang tidak ada lagi waktu untuk Tuhan Mohon maaf Tuhan aku sudah capai Tidak ada lagi waktu untukmu Mohon maaf Tuhan aku sedang sibuk Mohon maaf Tuhan aku sedang malas Mohon maaf Tuhan hujan sedang turun Mohon maaf Tuhan Mohon maaf Tuhan Apa lagi alasan yang mau kita sebutkan kepada Tuhan Saudara Saya sedang berpikir demikian Ketika kita punya banyak alasan untuk tidak datang kepada Tuhan Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Jangan pakai yang lain dapatkan kepada Tuhan Maka satu saat Tuhan akan berkata Mohon maaf Tuhan Sebutkan ambas Tuhan Aku tidak punya waktu untukmu Tapi coba pujian ini Apa yang dicari orang Uang 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 Seberus tahu uang itu penting Tapi oleh karena memburu uang Banyak orang menyimpang dari iman Makanya kita timutius mengingatkan Cintakan ke Tuhan Menolakan selalu kejahatan Jadi jangan bilang Pada orang mata gini Sering mengatakan begini Uang itu panas Bukan uangnya yang panas Orang yang menggap uangnya yang panas Saya masyarakat itu Uang itu benar mati Orang yang menggap uang itu Yang hidupnya tidak benar Tidak lurus Di mata Tuhan Jadi dia mencari kolong sekarang Uang 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 siang malam Pagi mata kuat Tidak ada waktu untuk Tuhan Tapi kolonnya seber Langsung kembali gereja 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 tak malas selam Selam ini kemana Memang kadangkala Hamba-hamba Tuhan di gereja Menjadi alat yang seringkali Dimertaatkan oleh banyak orang Kenapa Ketika mau dibaptis Dia datang Ada yang dimana orang Tuhan Dia datang sendiri Kalo baptis dewasa Ketika mau sini Datang Ketika mau menikah Datang Setelah itu kelihatan Nanti setelah sudah Mau dikubur Pendeta lagi yang datang Egois banget kita ini Sudara Menangkah kita berjumpa Dengan Tuhan yang seperti ini Jangan-jangan berjumpa Dengan Tuhan Yang dipercepat Tuhan 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 Sudara dikasih Tuhan Tapi bagian yang kedua Dari lagu pujian tadi Siapa yang dicari Bukan datang Tuhan untuk mencari Menyelamatkan yang telah Is mencari kita Selanjutnya Siang malam Bagi petang Dia mengetuk Pintu hati kita Wahid 3 Berkata Demikian bunyi firman Tuhan Lihat aku berdiri Di muka pintu Dan mengetuk Jika ada orang Yang mendengar Suara Dan membukakan pintu Aku akan masuk Mendapatkannya Dan aku makan Bersama-sama dengan dia Dan dia bersama-sama dengan aku Kristus Berdiri Di buka pintu Sudara pernah melihat Jenis pintu itu Digambar Itu emisnya Tidak ada Dari luar Jadi Tuhan Tidak mau membuka Eksan itu Yesus Tidak mau membuka Gagang itu Kita kan Bukan sebentar Buka pintu Tidak Tidak ada Seperti itu Dari luar Yesus Tidak Buka itu Yang ada Gagangnya Itu dari dalam Artinya apa? Yesus Tidak Mau memaksa Yesus Mau Berada Keralahan Dari Orang itu Membuka Dari dalam Pintu Di situ Secara spesifik Berkaitan dengan Membuka Pintu Hati kita Yesus Dia mau Maksa Tapi dia berdiri Di buka pintu Berdiri Di buka pintu Hatimu Dan hatimu Saat ini Dia mau masuk Menjadi Tuhan Yang Juru Selamat Dan jangan lupa Dia masuk Bukan Dengan tangan hampa Tangan kosong Dia membawa makanan Membawa berkah Bukanlah Hati kepada Yesus Jangan keraskan Hati Orang Mabuk Kristen Tapi hidupnya Tidak berubah Berarti Belum Berjumpa Dengan Yesus Belum Mengalami Kelahiran Baru Oleh Karena itu Dalam Suasa Natal Seperti ini Renungkan Diri Kita Masing-masing Datanglah Kepada Tuhan Buka Pintu Api Kita Serahkan Hidup Kepada Tuhan Dan Jadikan Dia Pimpin Penguasa Dan Juru Selamat Dalam Kita Tuhan Yesus Memberekati Amen Juru Selamat